Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Motor ini salah satu milik pribadi gue, jadi gak banyak yang tau kalau gue punya Honda GL Pro Ini motor waktu itu gue beli tahun 2015 dengan harga 3 juta Jadi waktu itu gue belum punya duit, nabung dulu gitu kan beberapa bulan Sampai akhirnya gue bisa beli 3 juta dan motornya gue custom Jadi sebenarnya konsep motor ini sederhana pada tahun 2015 itu menurut gue Belum banyak modifikator yang menggunakan bahan dasar aluminium untuk pembuatan motor custom Nah disitu gue pengen bereksperimen, jadi gue terapin beberapa bahan dasar aluminium di motor ini Mulai dari sparkboard depan, cover lampu depan, sampai sparkboard belakang dan electrical box Nah bagian paling awal yang gue rebuild itu ada di bagian jog Jog ini gue percayakan pakai MBTEC, untuk kombinasi warnanya ini gue pakai kombinasi warna coklat muda dan coklat tua gitu Untuk warna coklat mudanya itu gue ambil dari MBTEC Carrera Sedangkan untuk yang coklat tuanya itu dari MBTEC Amaro Kedua varian ini menurut gue oke banget karena teksturnya beda Jadi biar keliatan kontras, yang Carrera itu punya tekstur yang halus Sedangkan yang Camaro itu MBTEC Amaro punya tekstur yang agak kasar dengan warna yang lebih tua Jadi biar hasil akhirnya si jog ini keliatan gak polos gitu loh, jadi bisa outstanding muncul gitu Sedangkan untuk bagian kaki-kaki di motor ini juga udah gak pakai standar lagi Sok depan itu udah gue ganti, sedangkan bannya gue pakai yang model profil tebal gitu loh Untuk genre motornya sendiri secara keseluruhan, ini bisa dibilang tracker Cuman karena ini untuk pemakaian dalam kota Jadi gue hanya menggunakan bannya yang tipe asfal aja, klasik Di samping gue ini udah ada BMW 310GS Nah BMW ini udah dimodifikasi sedikit untuk menyesuaikan gaya hidup si pemiliknya ya Nah disini kita udah ganti dengan tromol custom sehingga motor ini bisa menggunakan velg jari-jari Untuk kombinasi velg depan dan belakang, yang depan itu ring 19 Sedangkan yang belakang ini memakai model ring 17 Sedangkan untuk bannya kita menggunakan ban tipe dual purpose Karena memang peruntukan motor ini dipakai untuk menjelajahi adventure gitu lah ya bisa dibilang Dan modifikasi selanjutnya itu ada di bagian bodi-bodi Di motor ini udah kita custom juga Kita udah repaint bagian bodinya menggunakan warna gunmetal Dia ngedove gitu ya warnanya dengan livery BMW yang berwarna biru dan merah Sedangkan untuk bagian joknya ini kita buat khusus juga Menyesuaikan warna bodi dimana ini bisa dibilang kombinasi dari beberapa varian MBTEC Di antaranya untuk bagian belakang ini kita menggunakan varian MBTEC Riders warna abu-abu Sedangkan di bagian depan samping ini kita menggunakan MBTEC Riders dengan warna hitam Lalu di bagian tengahnya ini kita menggunakan MBTEC Premium Carrera Jadi dengan tekstur yang sedikit halus gitu ya Tapi tetap ada motifnya yaitu pres-presan Lalu di bagian samping ini detail-detail ornamentnya ini menggunakan varian MBTEC Camaro Fiesta Oke terima kasih buat tim MBTEC yang udah mampir dan garage tour gitu ya Di Katros Garage Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi Dan jangan kapok untuk mampir ke Katros Garage Sampai jumpa di video-video selanjutnya